Kami udah mulai tracking portfolio investasi kami dari tahun 2020. Setelah 3 tahun, seperti apa perubahan susunan portfolio kami? Kami rasa menarik juga untuk dibahas di video minggu ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk subscribe atau follow supaya kalian bisa jadi yang paling update kalau ada video baru lagi dari kami. Oke, nah jadi di video ini kami akan jelasin aset liquid kami yang sudah kami tracking dari tahun 2020. Nah, aset liquid ini kami memang tidak mencatat hutang juga. Kami tidak mencatat aset non-liquid seperti rumah atau mungkin valuasi perusahaan gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin tingkat intermediate to advance, sepentingnya kami tidak mencatat, tapi kami lebih ke mencatat portfolio investasi kami. Nah, yang kami mau tunjukkan adalah pergeseran portfolio kami 3 tahun terakhir. Seiring dengan pembelajaran keuangan, kematangan berpikir gitu ya. Tambah matang lah ya kita ya. Jadi ya kami akan share tahun demi tahun. Yang pertama kita masuk ke tahun 2020. Jadi di tahun 2020, deposito kami ada di 50% dari total portfolio. Saham 21%, raksadana 9%, P2P 14%, dan lain-lain di 5%. Dan lain-lain itu apa aja sih? Dan lain-lain itu termasuk di dalamnya ada sedikit emas, lalu ada sedikit valuta asing. Bukan trading forex ya, valuta asing fisik. Jadi memang kalau kami jalan-jalan, sengaja misalkan kalau pas kursnya agak murah, kami tukar agak banyak, lalu kalau sisa yaudah dipegang aja. Kenapa gede banget depositonya? Nah karena sebelum 2020, jadi kan ini pencatatan di Desember 2020 ya posisinya. Nah di 2020 kebelakang, saya belum terlalu terlibat di dalam investasi gitu ya. Jadi saya memang belum ada minatnya ke sana. Jadi semuanya saya yang pegang, hampir semuanya saya yang pegang. Dan karena saya sangat low risk, profilnya sangat low risk, low return nggak apa-apa, yang penting low risk nggak ada resiko. Jadi sukanya di deposito gitu. Dan memang dari dulu sudah mainnya di deposito BPR. Kenapa BPR? Karena secara tingkat bunga yang dijamin oleh LPS itu memang lebih tinggi dibandingkan rate bunga di bank umum lainnya. Yang kita ngomongin yang dijamin oleh LPS ya gitu. Jadi yaudah 50% dari investasi, total portfolio investasi kami, total aset liquid kami ada di deposito berjangka. Nah masuklah 2020, pandemi kan. Jadi kami berubah WFH, karena WFH punya banyak waktu yang tadinya commuting, saya menjadi bisa lebih banyak spend waktu di rumah sambil nungguin anak gitu ya, sambil nonton-nonton Youtube. Kebetulan Youtube channelnya ketemunya yang berbobot. Terima kasih Tuhan gitu. Kalau ketemunya. Bisa di daya dari Youtube ya. Iya nggak, kalau misalkan nonton Youtube terus channel belanja kan pusing juga ya. Gila untung, waktu itu saya ketemunya Youtube yang berbobot. Nah salah satu tontonin Youtube yang saya ikutin adalah? Bapak Dodi Bicara Investasi. Shout out tuh Pak Dodi. Apa kabar Pak? Terima kasih Pak sudah menyelamatkan Sam. Dari jalan yang sesat. Dari jalan yang sesat ya. Iya, jadi Sam mulai nonton Pak Dodi, terus juga akhirnya baca-baca buku tentang investasi. Akhirnya mulai terbuka lah matanya gitu ya, soal pentingnya nabung di reksadana dan saham. Jadi di 2021 Sam juga mulai lebih aktif untuk mengelola portfolio investasi. Nah jadi apa yang terjadi di 2021? Jangan kaget, bukan sulap, bukan sihir. Nah jadi di 2021 kami ya apa ya, jump on the bandwagon ya. Tadi kalau bilang ada video Youtube yang kami tonton segala macem. Seperti teman-teman ketahui 2020-2021 adalah masa-masa booming investor pandemi. Ya kan, aku salah satunya gitu. Jadi di 2021, ini aku bacain dulu perubahan portfolio-nya. Deposito dari 50% lebih menjadi hanya 5,4%. Jadi menyusut jauh. Kemudian saham dari 21% menyusut ke 11%. Nah kemana tadi penyusutannya? Masuk ke reksadana. Reksadana yang tadinya hanya 9,3% naik jadi 41,8%. Kemudian peer-to-peer lending yang hanya 13,6% jadi 38,7%. Dan lain-lainnya, tadi yang emas, falas, dan lain sebagainya itu. Crypto juga ada di sini gitu ya, zaman-zaman crypto mulai seru. Itu 2,68%. Jadi berubah total susunannya di 2021. Yang tadinya kami berat di Deposito, 50% lebih ya. Pindah ke reksadana. Dan peer-to-peer lending. Jadi reksadana ini, reksadana apa? Ya seperti kami juga sering sharing, kami index fund investor. Reksadana yang kami beli, bukan reksadana yang dikelola secara aktif. You name it, untuk reksadananya yang tracking index kayak Kosem dan Ciklo apa, banyak. Ada IDX30, ada, kalau IDX30 ada Afriz IDX30, BNI AM, BNI AM tuh LQ45 apa IDX30 aku lupa. Pokoknya ada juga indeksnya. Dan yang belakangan booming tuh serika hati ya. Teman-teman bisa cek itu serika hati, dia indeks tapi bisnis-bisnis yang go green gitu. Jadi tidak melukai lingkungan. Nah, kami banyak pindah ke situ karena kami belajar FIRE di 2020. Kami baca-baca tentang FIRE, kami melihat bahwa gaya investasi kami cocok nih dengan filosofi FIRE. Dimana dana ditaruh secara dollar cost averaging ke dalam indeks fund dalam jangka yang panjang. Dan kami tidak perlu memendulikan pergerakan market secara detail gitu. Hari demi hari, minggu demi minggu gitu. Jadi itu kami rasa cocok ya dengan gaya investasi kami. Nah, tambahan sedikit juga. Nah, jadi apa yang terjadi di 2021 itu selain kita juga banyak belajar akhirnya tentang lebih detail tentang instrumen investasi, mekanismenya kayak gimana sih, resikonya kayak gimana, potensinya seperti apa. Kami juga lebih paham tentang tujuan keuangan gitu ya. Tadinya kan sebelumnya yaudah nabung-nabung aja gitu ya. Dan tujuan keuangannya itu lebih jangka pendek. Jadi ya sebelumnya itu 2014 misalkan, oh ya mau support orang tua, mau bantuin adik-adik kuliah, 2014 lalu mau nikah. Terus 2018 buat beli rumah. Terus 2019 mau beli mobil. Jadi short term banget gitu ya. Nah, nanti kan akhirnya setelah beli mobil yaudah tetap nabung-nabung. Tapi kayak gimana, ya belum-belum tahu financial goals-nya itu apa. Sampai akhirnya tadi saya menemukan financial goals-nya adalah untuk FIRE, untuk pensiun dini. Jadi dibaca-baca lagi tadi ya kalau untuk pensiun dini memang yaudah. Tujuannya kan kita juga masih muda, masih 35. Toh kita pensiun pun most likely akan cari job either freelancing atau sampingan seperti sosial media ini gitu. Jadi uangnya itu buat jangka panjang banget mungkin di atas 15-20 tahun gitu. Yang mana akhirnya reksadana itu lebih tepat ya. Digunakan reksadana dan saham lebih tepat untuk tujuan jangka panjang tersebut. Nah, deposito itu kenapa akhirnya berkurang signifikan? Karena kami akhirnya mengerti gitu ya bahwa deposito ini di keluarga kami at least fungsinya adalah untuk sebagai dana darurat gitu ya. Jadi memang dipilihnya time deposit yang satu bulan dan automatic roll over. Nah, dana darurat kan berarti sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ya. Gitu cukup misalkan 6 kali sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Ini tergantung gaya dan tanggungan masing-masing keluarga ya. Kalau kami memang jujur agak besar karena kami status generation juga. Jadi ya ini dana darurat bukan cuma untuk kami berdua atau untuk Hana juga gitu ya. Tapi juga untuk orang tua gitu. Jadi yaudah deposito tujuannya adalah dana darurat gitu. Nah, kenapa P2P? P2P juga sebenarnya ini lebih karena ingin maximizing. Lagi booming dan juga karena memang menarik banget return yang ditawarkan. Yaudah akhirnya kita mencoba mengambil lebih agresif gitu ya di P2P. Tapi di crypto kita nggak berani ya. Crypto fundamentalnya saya nggak ngerti guys. Sampai sekarang nggak ngerti jadi mohon jangan bully saya crypto heads atau coin nerds di luar sana. Sampai sekarang porsi crypto kami tetap kecil. Iya. Jadi seperti itu yang terjadi di 2021 Desember ya yang tadi saya sebutkan. Iya. Lalu lanjut ke Desember 2022. Deposito makin kecil di 3%. Lalu saham di 7%. Reksadana di 49%. Dan P2P di 24%. Nah, yang lain-lainnya ini agak naik di 17%. Apakah itu lain-lain? Nah, di 2022 ini yang terjadi adalah kami mulai memasukkan dana pendidikan Hana. Specifically untuk di ETF ya. Nah, ETF ini akhirnya kami masukkan juga di dana lain-lain. Kenapa? Karena memang sengaja kami mau pisahkan dari portfolio yang kami dan untuk dana pendidikan Hana. Karena kedepannya yaudah memang ini untuk Hana. Misalkan Hana dapet beasiswa atau akhirnya gak kepake dana pendidikannya. Yaudah itu mungkin akan kami berikan ke Hana. Tentunya ya makanya lihat-lihat sikon ya. Mungkin kalau yang lihat video kami sebelum ini gitu kan. Kami juga masih agak maju mundur. Belum sepakat apakah kami mau meninggalkan warisan dalam bentuk harta ke Hana atau tidak gitu. Karena kami merasa sebenarnya yaudah yang penting tugas bagi orang tua yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai disiplin, kerja keras, sampai anaknya ini bisa tumbuh mandiri, bisa cari uang sendiri, gak nyusahin orang lain. Sebenarnya itu udah cukup gitu. Apakah ia perlu dikasih warisan uang? Nah, ini kami baru belum sepakat. Ya anyway, untuk amatnya kita pisahin dulu portfolio untuk Hana itu di dalam lain-lain itu ya, ETF. Sebenarnya momentumnya ini sih, kalau teman-teman ingat di tahun 2022 kan sempat ada ketakutan resesi-resesi gitu kan. Nah, itu juga. Gara-gara itu atau thanks to that, saham sempat turun gitu karena market takut. Nah, seperti Warren Buffet sering bilang gitu ya, be greedy when others are fearful. Nah, kita greedy banget waktu itu. Jadi, salah satu portfolio akhirnya kita kuras untuk membeli top up reksadana indeks kita adalah si peer-to-peer lending ini. Karena peer-to-peer lending kami itu strukturnya, dia mature setahun-setahun. Dan kebanyakan tuh kami masukin di 2021 dan pada mature di 2022. Jadi akhirnya ketika mature, yaudah kami tarik-tarikin untuk top up saham di momentum resesi. Dalam tanah kutub. Terjadikah resesi? Ya, gak tau ya tahun ini. Gimana pendapatmu ke teman, apakah kita resesi atau enggak gitu ya. Boleh mungkin share di komen di bawah. Tapi yang jelas yang kami bisa rip from the momentum adalah kami bisa borong se-indeks fund dengan harga yang murah. Reksadana indeks fund dan ETF untuk Hana tadi. Ini mungkin sedikit quick crash course on ETF. Iya, jadi ETF itu exchange traded fund. Sebenarnya dia sama sifatnya dengan reksadana. Jadi di dalam satu fund itu mereka dikelola untuk memiliki beberapa saham gitu ya. Nah ETF yang kami beli ini sebenarnya IDX30 juga gitu. Kenapa tapi kami belikan ETF? Karena ETF itu sifatnya, pertama dia bisa diperjual belikan lebih cepat. Jadi kalau reksadana kan kalian mencairkan tunggu 7 hari. Mau beli tunggu 3 hari gitu. Karena kalau ETF itu bisa real time. Jadi beli seperti jual beli saham. Dan yang kedua kami lihat menarik karena ETF ini bisa dihibahkan. Jadi bisa dipindahkan ke rekeningnya. Misalkan nanti Hana buka rekening broker gitu ya. Udah umur 17. Udah umur 17 atas namanya sendiri. Nah kita mau hibahkan dananya itu bisa tanpa harus menjual dulu si ETF-nya tersebut. Ya sekian. Crash course selesai. Crash course selesai. Nah 2023 ini kan sebenarnya baru... Masih tahun berjalan ya. Baru bulan Maret, baru masuk bulan Maret. Tapi sekedar sharing aja posisi portfolio kami per hari ini. Silahkan. Oke. Jadi per hari ini deposito ada di 2,8%. Tidak bergerak terlalu jauh sebenarnya dari 2022. Kemudian saham ada di 7%. Juga tidak bergerak terlalu jauh. Nah reksadana ada di 57%. Ini ya tidak terlalu jauh juga tapi ada peningkatan gitu ya. Sekarang dia jadi majority di portfolio kami. Peer-to-peer porsinya makin kecil di 17,7%. Dan lain-lainnya ini yang tadi ya ETF Hana segala macam ada di 14,9%. Jadi kalau kita lihat kelihatannya 2 tahun terakhir ini kami udah mulai ketemu pattern yang kami sepakati dan kami nyaman berdua gitu. Sekelihatan belum terlalu banyak bergerak dari portfolio tahun lalu dan tahun ini. Reksadana kenapa naik? Karena memang saat ini kami behavior nabung per bulannya itu kami yaudah masuknya mayoritas ke situ gitu ya. Kami melihat mungkin bulan-bulan ini pergerakan IHSG masih sideways. Belum nggak naik, nggak turun. Jadi yaudah kami top up aja. Seperti tahun-tahun sebelumnya dollar cost averaging aja ke dalam index fund. Deposito juga kami ya tadi ya kalau udah share itu sifatnya lebih ke dalam darurat aja. Jadi kami yaudah keep the status quo. Untuk saham juga makin kesini saya makin nggak ada waktu untuk nganalisa saham individu satu-satu. Makin nggak hobi juga jadi kayaknya portfolio-nya juga akan di situ-situ aja maintain. Mungkin akan ya akhir tahun ini portfolio ini akan semakin kecil rasionya gitu ya. Ya kita nggak akan jual tapi juga nggak akan beli saham individu yang baru gitu. Ya tapi ya nggak tau juga ya. Kan ini sekarang ya. Tapi mana tau tiba-tiba saya mendapat hidayah lagi gitu ya. Terus oh jadi rajin bacain laporan keuangan terus mungkin jadi lebih mau saham. Ya kita nggak pernah tau ya. Tapi untuk sekarang portfolio-nya seperti itu. Tentunya ini bukan portfolio apa ya nomor satu atau paling ideal yang bisa di langsung copy paste gitu ya untuk rakan-rakan yang menonton hari ini. Karena pasti setiap keluarga punya financial goals yang beda-beda. Punya kenyamanan resiko. Profil resikonya juga levelnya beda-beda. Ya jadi memang profil resiko kami adalah moderate to low risk. Di sini juga kami nggak bilang gitu ya yang mana yang lebih bagus gitu. Tentunya semua instrumen investasi ada pro-contra-nya masing-masing. Tadi ya tergantung profil resiko, tergantung financial goals-nya apa. Mungkin ada teman-teman yang memang lebih suka saham karena memang lebih mengerti gitu. Atau mungkin karena secara profil resiko lebih berani mengambil resiko. Lebih punya waktu dan skills untuk menganalisa fundamental ya itu juga nggak apa-apa gitu. Karena tiap orang kan beda-beda gitu ya. Yang salah adalah investasi sekedar ikut-ikutan gitu ya. Jadi nggak dicernak lagi, nggak dipelajarin lagi. Cuma karena misalkan oh nonton Samuel dan Kaldia atau oh saya lihat teman saya, oh tante saya, om saya. Terus langsung secara buta gitu ya. Maksudnya secara blindedly langsung ikut aja. Ya nah itu yang salah gitu karena at the end of the day uang kalian adalah ya uang kalian sendiri. Dan semua keputusan yang kalian buat adalah akhirnya tanggung jawab kalian sendiri gitu ya. Kalau ada profit ya kalian yang nikmati. Kalau misalkan amit-amit ada rugi juga ya kalian yang tanggung gitu. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan gitu. Jangan cuma ikut-ikutan aja gitu. Walaupun denger Samuel dan Kaldia, apa yang dilakukan Samuel dan Kaldia belum tentu yang pas dan terbaik buat kalian juga gitu. Itu harus, makanya harus evaluasi lagi. Tadi ya itu profil resikonya kayak gimana, tujuan finansial kalian apa. Karena tujuan finansial untuk long term yang 15-20 tahun tentunya membutuhkan kendaraan investasi yang berbeda dengan investasi jangka pendek. Yang misalkan untuk 1-3 tahun bahkan 3-5 tahun itu beda-beda. Nah itu semua harus dipelajarin lagi dengan lebih sersama, dengan lebih teliti sebelum mengambil keputusan. Ya seperti, ya mungkin sekedar nambahin aja. Cuman sepertinya sudah clear juga. Tadi Klau mention ini bukan financial advice. Jadi kami juga bukan financial planner. Bukan financial advice. Ini hiburan gitu ya. Ini sifatnya hiburan video ini. Ini edukasi, kalau memang ini bermanfaat dan kalian merasa ingin mengikuti, do your own research. Jadi riset lebih jauh lagi, baca-baca lagi, mungkin tentang FIRE, tentang index fund, tentang ETF, reksadana, bedanya apa, tentang individual stocks gitu ya. Belajar gitu, belajar karena tadi uang kalian sendiri. Jadi make sure semua keputusan investasi yang kalian ambil, kalian yakin, siap dengan segala risiko dan manfaatnya. Itu dia portfolio investasi kami dari tahun ke tahun. Bagaimana menurut kalian perubahannya, pergeserannya? Mungkin ada yang mau cerita juga, ya banyak memori pasti ya untuk para investor di 2020. Ada COVID, IHSG drop 2022, ada ketakutan resesi drop lagi gitu ya. Jadi banyak pembelajaran sebenarnya 3 tahun terakhir ini dan kami yakin banyak dari kalian yang juga pasti punya cerita. Jadi feel free untuk share stories kalian di bawah. Mana tau bisa berdiskusi dan dapat teman baru dari diskusi di bawah. Thank you so much for watching. Take care and stay healthy. See you next week. Bye-bye. 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 Terima kasih.